Film drama fiksi ilmiah Tyler pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón, film yang dibintangi oleh Sandra Bullock dan George Colney mendapatkan penghargaan utama, BAFTA 2014. Sebagai best Tyler, di sini Sandra Bullock memerankan sebagai Dr. Brian Stone, sedangkan George Colney memerankan Matt Kowalski. Daripada bahasa-bahasa lagi, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, di like, komen, share, and subscribe. Film yang berlatar belakang luar angkasa dimulai dari tiga astronot yang ditugaskan memperbaiki satelit yang rusak. Ketiga astronot ini bernama Dr. Ian Stone, Matt Kowalski, dan Sheriff. Mereka berada di 600 km di atas bumi, tanpa oksigen, dan memakai pakaian berat. Ya dong, jelas, hello, ini ada di luar angkasa. Ketiga astronot ini sudah seminggu berada di luar angkasa untuk membetulkan satelit yang selalu hasilnya negatif. Dr. Stone mengatakan bahwa pemeriksaan visual tak menyimpulkan adanya komponen yang rusak. Dia mengira yang rusak berasal dari panel komunikasi. Di sini saya belum menjelaskan siapa sih Huston. Huston adalah orang yang berkoordinator di bumi. Dia berbicara kepada Matt Kowalski kalau dia tidak akan bisa memecahkan rekor Anatoli Soviet. Dengan santainya, Matt Kowalski pun membantu Dr. Stone dan mengabaikan Huston. Huston di sini memberi laporan kepada Dr. Ian Stone dan Matt Kowalski bahwa Norad melaporkan satelit Rusia dihantam misil. Dampaknya menimbulkan awan puing yang mengorbitkan pada kecepatan 20.000 mil per jam. Di film ini lebih menampilkan Dr. Ian Stone dan Matt Kowalski ya. Huston memberi perintah untuk membatalkan misi. Dia memberi tahu kalau ISS mulai melakukan evakuasi di aruran. Huston menjelaskan puing akibat tantaman misil menyebabkan reaksi berantai mengatam satelit lain. Nah, disinilah mulai terjadinya konflik dari film ini. Dr. Ian Stone memberi tahu bahwa puing ada di arah jam 9. Sedangkan mereka bertiga belum juga masuk ke dalam pesawat satelit. Kowalski melaporkan bahwa mereka sudah melakukan kotak visual oleh puing. Mereka semua panik dan kebingungan. Dr. Stone meminta alat transportasi kepada Huston yang lebih cepat untuk ke arah zona kargo. Satelit pun menghantan pesawat mereka. Dr. Stone terlepas dari pesawat dan menjauh dari mereka berdua. Dr. Stone terpental dan tidak tahu di mana dia berada. Di sini dia terlihat cemas dan ketakutan karena dia tidak tahu keberadaannya. Sinyal komunikasi mengalami putus nyambung. Dr. Stone mencoba menghubungkan lagi. Dengan cara memanggil, terlihat jelas sekali Dr. Stone sangat panik dan takut. Yang membuat tekanan oksigennya merendah. Sinyal komunikasi mulai tersambung. Kowalski mencoba mencari Dr. Stone dengan cara mengasih tahu posisinya. Dan menyalakan senter agar Kowalski tahu keberadaan Dr. Stone. Di sini misi penyalapan Dr. Stone yang terpental jauh dari pesawat. Kowalski menemukan Dr. Stone dan memberi penanganan dengan cara menenangkan dan membantunya agar tidak panik lagi. Mereka berdua pun menuju pesawat dan mencari Sheriff. Namun ternyata Sheriff meninggal karena kehabisan oksigen. Mereka sampai pesawat dan ternyata pesawat mereka mengalami kerusakan parah dan tidak ada yang selamat. Kowalski mencoba melaporkan kepada Huston kalau yang selamat tinggal Dr. Stone dan Matt Kowalski selamat dari STS 157. Kowalski mempunyai ide untuk pergi ke pesawat luar angkasa yang bisa menyelamatkan mereka dan membawa kembali mereka pulang ke bumi. Kowalski memberitahu Dr. Stone bahwa mereka sudah berjarak 5 menit dari ISS dan mulai mendekat. Di keadaan seperti ini Kowalski masih bisa bercanda bahwa dia 10 menit di belakang rekor Anatoli. Tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata oksigennya Dr. Stone sudah mulai habis. Akhirnya mereka akan sampai ke pesawat ISS. Kowalski mencoba untuk mengerap namun ternyata tidak bisa. Dan pada akhirnya mereka menabrak puing satelit ISS. Tali penghubung Kowalski dan Dr. Stone yang membuat mereka terhubung ternyata terputus. Membuat mereka hilang kendali. Dr. Stone tersangkut oleh kapal-kapal parasut. Sedangkan Kowalski masih melayang-layang tanpa arah. Dr. Stone memegang tali dan mencoba menyelamatkan. Namun tali yang menyangkut pada Dr. Stone tidak kuat menahan mereka berdua. Kowalski pun meminta untuk memutuskan tali tersebut dan membiarkan Dr. Stone selamat. Di sini kayak Kowalski tuh gentleman banget ya. Kowalski yang semakin jauh menyuruh Dr. Stone harus masuk ke dalam pesawat satelit. Dr. Stone yang panik dan gelisah seperti mau pasrah dengan keadaannya. Kowalski yang menyuruh Dr. Stone untuk masuk dan menuju satelit Cina untuk membawanya pulang. Dr. Stone berusaha untuk menuju pintu pesawat. Di sini terlihat Dr. Stone kayak apakah gue bakal selamat atau enggak. Dr. Stone berhasil masuk ke dalam pesawat ISS. Dia langsung membuka saluran oksigen dan buka pakaian astronotnya. Dr. Stone menyelusuri pesawat untuk mencari alat buat komunikasi. Di sini Dr. Stone tidak sadar bahwa pesawatnya tersebut mengalami korslet dan mulai menjalankan api. Seketika larang pesawat berbunyi menandakan ada kebakaran. Dia pun langsung menuju dan mencoba untuk memadamkan namun tidak berhasil. Dia pun menuju inti pesawat dan mencoba terpisah dengan pesawat intinya. Namun tersangkut oleh parasut. Dr. Stone dengan mengumpulkan keberanian untuk keluar dan memperbaiki yang tersangkut. Namun ternyata, puing satelit datang lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan menghantar pesawat. Dia tetap santai memperbaiki puing satelit lainnya. Dr. Stone masuk ke dalam pesawat tersebut dan mengarahkan ke satelit Cina. Ternyata pesawat mengalami masalah yaitu kehabisan bahan bakar. Dr. Stone mulai depresi dan mulai pasrah dengan keadaannya. Dr. Stone mulai pasrah dan memilih untuk tidur dengan keadaan oksigen yang direndahkan. Tiba-tiba pintu pesawat terbuka. Ternyata dan ternyata. Kowalski yang memasuki pesawat dan Dr. Stone merasa tidak percaya. Dengan entengnya Kowalski berbicara. Kalau dia mampu memicahkan rekor Anatoli. Dr. Stone kebingungan bertanya. Namun Kowalski hanya berbicara omong kosong dan bilang. Percayalah, ceritanya luar biasa. Kowalski dengan situasi seperti ini masih bisa bercanda dan berkata agar Dr. Stone tidak panik. Kowalski menyayangkan Dr. Stone bagaimana cara memakai pesawat tersebut dan menyadarkan Dr. Stone akan hidup. Dia membejamkan mata dan terbangun. Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Dr. Stone tersadar dan mencoba untuk memakai modem mendarat saat berhasil. Dia terlihat optimis dan mempelajari semua. Dia memberi pesan kepada Kowalski untuk putrinya bahwa dia merindukannya. Dengan semangat, dia siap berpindah satelit ke Cina yang mulai kehilangan ketinggian. Dr. Stone berhasil masuk pesawat satelit Cina. Dan yang terjadi di luar adalah puing-puing satelit mengajar pesawat satelit Cina. Yang dimana membuat sistemnya error. Pesawat satelit ini mulai kehilangan ketinggian yang mengakibatkan akan jatuh ke arah bumi. Dr. Stone kebingungan dengan bahasa Cina yang dia tidak paham. Dia mencoba mengubi koordinator di bumi namun belum ada respon yang menjamin. Su, saya akan mengunduk dari Tianggong. Pesawat mulai menuju bumi dan terbakar akibat jatuh ke arah bumi. Pesawat mengeluarkan parasut dan mengeluarkan sinyal komunikasi dan mendarat di danau. Dimana pesawat ini mulai tegelam dan Dr. Stone menuju keluar. Disini dia tidak tahu keberadaan ada dimana. Dengan baju atunat yang berat membuat dia susah untuk berenang dan memutuskan untuk melepaskannya. Dia berenang menuju tepi. Namun Dr. Stone merasa sangat senang dan bisa melewati semuanya dengan selamat. Nah, Juchubers, di film ini mengajarkan kita buat gak pantang menyerah atas hidup kita. Dan seperti itulah ending yang dialami Dr. Stone berhasil kembali ke bumi dengan selamat. So, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tungguin lagi ya episode selanjutnya. Bye-bye!